Oke bener ya, coba tebak, coba tulis di kolom komentar Acara Siapa sih yang gak kenal Anji atau Ma Anji Ini, Ji, gue pengen ngebahas Kalau lu sama gue mungkin ada sedikit perbedaan Dengan show-show musik sekarang Kan ini lagi rame nih Ada kemarin ada safety announcement Kalau safety announcement Sebetulnya safety announcement juga Kalau buat di Indonesia Buat di kita Jaman tahun 90an Dulu tidak terbiasa tuh Tapi semenjak band-band bule kesini Udah mulai itu ada kan Sebelum show kan Itu tahun berapa tuh kan berarti Gua tahun 76 sih Oh 76 Sebelum Godbass dan Kampus Plus Jadi kalau jaman gue tuh gak ada safety announcement kan Masuk-masuk aja Tapi pada saat band-band bule datang ke sini Udah mulai itu di depannya tuh Pake bahasa Inggris Terus yang keduanya bahasa Indonesia Bahwa tidak boleh ini exit pintu dan sebagainya Nah terus sekarang Kemarin gue tau aja sama Viz Mbak Sekar itu ada satu gerakan Safety announcement Karena ada satu kejadian Perlecehan seksual ya? Perlecehan seksual Jadi kalau misalnya gue nih Gue misalnya Tidak hanya seksual abuse aja Tapi bisa-bisanya lo Sesak nafas Atau apapun Atau apapun Halo? Halo? Nah, ini udah gue siap misalnya Nah Atau apapun gitu Jadi kalau lo langsung gini Di kerumunan Di kerumunan supaya Sekelilingnya tau ya Nah Yang gue mau tanyakan Ini sih gerakan yang bagus banget ya Tapi pernah gak sih di show lo Ada satu kejadian yang Yang Rada lumayan brutal lah gitu Kalau pelecehan Sejauh ini gak ada kan? Iya sih ya Sejauh ini pelecehan Pelecehan seksual sih gak Gak ada Atau tidak terdeteksi Ya bener Atau gak dilaporin Ya betul Atau tidak mengemuka ya Seperti yang di Diomongin sama Baskara Sama Punto Haji gitu Tapi yang sering adalah Berantem Tuh Gitu Kayaknya kalau lo langsung gue Itu lah kenapa gue mau jadi penyanyi wedding Gitu Wedding sama gathering Gue tuh udah arahnya kesana gitu Udah aman sih kalau itu sih Iya Moso lo mau tawuran Di dalam wedding Kecuali kalau ada mantan yang sakit hati Bawa golong Wey KAP Kalo menurut gue ya Sekarang tuh udah canggih deh Canggih tuh dalam artinya gini Barikade udah benar Iya Barikade udah benar Kamanan Masuk aja sekarang Kamanan udah benar Terus misalnya Ya apa Kalo mungkin orang Dan penontonnya juga udah lebih banyak referensi tentang hal itu ya Iya Jadi maksudnya Mereka juga udah sering nonton Kalo zaman dulu kan misalnya Even Tidak berbayar Even tidak berbayar Iya even tidak berbayar Mereka udah Udah pintar gitu Betul sih Kalo gue sih waktu itu Jadi gini Iya Jadi acara Di daerah gitu ya Acara di daerah Terus Kalo daerahnya banget banget soalnya Iya sih Sampai ke dalam-dalam banget ya Sampai ke desa-desa Pokoknya adalah Di satu daerah Di pulau Jawa juga Di pulau Jawa Nah itu Pas gue lagi ngasih Jadi ceritanya disitu tuh acaranya Gue juga ngasih kayak Ngobrol-ngobrol Kayak workshop Ngobrol aja lah Ngobrol sama orang-orang ya Tentang dunia digital dan lain-lain Tiba-tiba ada yang naik ke atas panggung gue Ambil lo mic gue Acara apa ini an*** Oh iya? Iya Acara apa ini? Gue tantang lo semua satu-satu Disini Siapa yang izinin acara ini? Ini Jadi disitu Oh prema Itu disitu ada Ada ininya Ada kepala Kepala disitu Ada yang tertuanya Dia merah mukanya Marah lah Marah Katanya tuh orang mati tuh nanti Apanya? Yang si prema itu? Oh iya? Katanya Katanya gue katanya Udah cabut kan Udah cabut Tapi yang jelas pokoknya Itu akhirnya Nah tapi gimana? Itu kejadian itu udah Cuma diturunin aja? Ya tapi Gini sih Gue tuh jarang banget sekarang Mengalami panggungan yang Orang berantem Oke Udah jarang Karena memang seperti gue bilang Gue udah lebih banyak ke wedding Wedding ya Tapi dulu Pernah Iyalagu-lagu pelan Kang Gue pernah dua lagu Ya selesai Gue gak panggung lagi Karena Vrrrrr Udah 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 Adalah satu kota di Jawa Barat Kang Armand pasti selalu Jumut disitu Iya itu Iya itu Jadi yang gue sama Padi Jadi tiba-tiba Gue lagi nyanyi Ini full Full banget Penontonnya Selapang sepak bola Tiba-tiba di tengah Ini apaan? Pas gue liat Samurai Di ini Ditaliin ke rantai Terus di gini-gini Di tengah Gue sampe Hah? Ini gimana gue nyanyinya? Dan di kota itu Setau gue Gak ada satupun musisi Yang perform sampe habis Kalau di tempat itu tuh Bener kan? Bener kan? Bener ya Coba tebak Coba tulis di kolom komentar Kira-kira kota apa Di Jawa Barat Kenal itu Di Jawa Barat Musisi gak ada yang sampe selesai Gak ada Gak ada Gue dua lagu Berantem Disuruh turun Oke main lagi selagu Belom sampe selagu Udah turun Kan kalo kayak gitu Kesian tim produksinya Kalo kita enak kan? Kalo kita enak ya? Bener Iya kan? Itu Mulan Jamila Main di mall Disitu kota itu Di mall Di mall Launching motor Sebuah motor Di mall Berantem Cuma tiga lagu Di mall Tapi kalo balik lagi sih Kang ya Balik lagi dari segala macem kejadian ini Menurut gue yang dilakukan sama Mbak Sekara Sama Gunto Haji itu Patut didukung Apresiasi banget Patut diapresiasi Patut didukung Karena Maksudnya bukan cuma untuk seksual ya Bacaan seksual Apapun yang terjadi Sesak nafas lah Pingsan Copet mungkin Atau apa segala macem Pingsan Dan sebagainya Ya kayak kemarin di Medan Gue pernah Waktu itu acaranya pagi Itu gue bareng sama Mak Beti Waktu itu Itu penontonnya hampir 200 ribu Wah Itu Packnya udah pack banget Itu yang pingsan banyak banget Nah harusnya Harusnya kalo pake SOS ini Orang kan langsung tau Jadi Sebenernya Yang ini sih perlu disebarkan sih ya Menurut gue Ini juga gue akan menyebarkan Gue juga akan menyebarkan juga sih Gue juga akan menyebarkan Bagus banget Makasih loh Baskara sama Ya Baskara sama Puto Haji Makasih Iya Thank you banget Bas Maksudnya Gerakan yang tadi SOS itu Safety announcement itu Kalo buat gue sih Bagus banget gitu Karena Kita juga kaget sih Sama Anju juga kan Ada pelecehan seksual Pembetulan kalo kita Sio Sampai detik ini sih Belum ada sih ya Kalo yang berantem gitu sih Emang udah banyak Pernah lah sering lah ya gitu Mas sebenernya ini bukan cerita Pertama kali ada yang lapor gitu kan Oh gitu Ternyata Banyak yang ngomong gitu ya Kayak Sebenernya sering kejadian Cuma pada gak berani ngelapor Iya pada gak berani ngomong ya Atau malu Iya bener-bener Ya mungkin memang terjadi banyak Tapi gak ada yang ngelaporin deh Bas Iya betul sekali Makanya dengan sign-nya SOS itu Bagus sih kan Kalo itu kan tidak harus Ngelapor aja Ditek Liat ke SOS ini aja kan Bisa Udah bisa langsung Mengumumkan secara tidak langsung Dan kita sebagai vokalis Bisa langsung Ini gitu Bagus banget Keren banget Bas Pesannya apa Yang pasti saling jaga aja sih Jangan nunggu performer Atau Penyelenggara Tidak sadar gitu Kalo ada apa-apa Jadi kan teman-teman yang lain juga Semu udah tau Itu padanya langsungnya apa Jadi kalo nanti Barasan gak nyaman Atau kalian lihat dulu Atau nomoran lain Harap dibantu Kita harus jaga aja Sip Sip Oke Thank you ya Bas ya Sorry Apa ngeganggu waktunya nih Gak apa-apa kan Oke Sukses terus Buat visnya Sukses Bas Nah Haji Nah Haji kalo menurut lu Pada saat misalnya ada seseorang SOS gitu Menurut lu Penanganannya Yang paling bagus Dan tepat itu dari siapa Dari siapanya Dari siapanya Kalo menurut gua sih Memang kalo dalam sebuah penyelenggaraan Hacara tuh udah jelas dong Ada pihak keamanan Terusnya udah jelas Ada pihak Apa ya namanya Kesehatan Kalo misalnya terjadi Apa-apa Ini catatan buat para I.O nih Catatan buat I.O Ini dari I.O Itu harus disediakan Ya keamanan udah pasti dong Harus dong Tapi kayak kesehatan Kesehatan agak jarang Tapi gua juga udah selalu minta sih Kesehatan Terutama kalo yang eventnya Seperti di luar gitu sih Kalo yang di dalam Agak Oke ya Lebih keamanan air Ada jarang lagi Nah Tapi Yang paling berperan Adalah Musikinya Vokalisnya Vokalisnya terutama ya Vokalisnya Kalo misalnya Gitarisnya ngeliat Atau basisnya ngeliat Kasih tau Vokalisnya ngomong Eh itu disitu ada apa SOS Orang nanti akan notice kesitu Nanti tinggal dari pihak keamanan Atau kesehatan Yang akan bergerak Menurut gua Itu sih yang kayak gitu Tetap ujung tombolnya Adalah di musisinya Oke Ji Sekarang kita balikin Kalo kita bukan sebagai artis Atau penyanyi Penyanyi Tapi sebagai penontonnya Attitude yang paling oke Itu Apa sih Sebagai tadi sebuah show Gak ada Gak ada Gak ada Maksudnya gak ada Menurut gua gak ada pedoman Harus begini-begini Yang penting Misalnya gini Kalo misalnya di tempat itu Tidak boleh merokok Gitu Ya jangan merokok Dan merokok di kerumunan penonton itu gak nyaman loh Itu lo bisa nyundut orang Lo bisa nyundut diri lo sendiri Terusnya juga Hawanya jadi gak enak Gitu Kalo misalnya Perok ya Pasti disediain tempat buat merokok Ya lo merokoklah satu Terusnya Kalo misalnya lo memang Gaya manggung lo Entah Pog Pogo Atau apapun Gitu Eh jangan gampang tersinggung Karena memang itu Stylenya seperti itu Karena memang stylenya seperti itu Kalo buat cewek-cewek Biasa aja sih Maksud gua kayaknya sebenernya gak ada Gak ada Batusan Apapun ya Bajunya seperti apapun Kalo misalnya cowoknya Ngerti etika Gak akan Gitu juga Dan gak niat apa-apa ya Gak akan terjadi apa-apa Gak akan terjadi apa-apa Ada yang paling satu cewek Kalo dia kayak di lapangan gitu Jangan pake heels deh Oh Ya kali kang Sama ini satu kang Satu kang Gua lupa Gua lupa Maaf Jadi Untuk handphone gitu Kita juga Kita juga pasti suka Mengelurkan handphone Gua juga suka loh kang Gua kadang Gua juga begitu Kara-kara sukanya Gue sebagai penonton Gua sebagai penonton juga Kalo misalnya Gua nonton Blue No Mars Sting Waktu itu Terusnya nonton Siapa John Lennon Eh Kok John Lennon sih Paul McCartney Gitu misalnya Film Yesterday Terus Enggak mungkin Enggak pasti Ngerekam Sebentar lagi YouTube nih Pasti ngerekam Gitu Cuma Kalo boleh sih ya Minta Gitu Kalo gue boleh minta Jangan semua lagu Tuh Misalnya Kalo gue selalu bilang sih Oke Kalian mau ngerekam lagu apa Dia Gitu Oke Nanti di dia Ulurkan handphone kalian Tapi di lagu-lagu yang lain Nikmatin Nikmatin Karena Jadi gue selalu bilang Sebenernya itu ganggu sih buat kita Bener Terutama kalo pake blitz ya Flash Kalau pake flash itu ganggu loh Jangan sampai pake flash Itu ganggu Selain ganggu penonton Juga ganggu kita sebagai performer Dan dari kacamata kita Sebagai penyanyi performer Itu adalah Kan kita tuh pengennya Pada saat nyanyi itu Orang melihat mimik wajah Muka yang nyanyi Yang mungkin ada yang nangis Mungkin ada yang ah gitu Ini tuh Bener-bener ngeliatnya tuh gini Semua Jadi dia ngeliat kita Melalui handphone Betul Yang dimensinya cuma segini Walaupun udah pake iPhone 11 Max Pro Misalnya Yang bisa ultra wide Tetep aja Indra mata Indra penglihatan Yang diberikan oleh Tuhan Ini Lebih luas Lebih wide dari lensa apapun Jadi Mungkin Di lagu-lagu tertentu Boleh lah Tapi jadi semua lagu Ya itu Masukan yang bagus juga Ya memang sih Kita juga tidak bisa melarang Apalagi kalo berbayar Gue udah bayar kok Dan sebagainya Tapi Ini dari kacamata penyanyi Ya kalo gue sih Tapi gue ajak sih kamu Di lagu ini yuk Gitu Kalo gue bercanda Biasanya Hari udah tau tuh Ya kan gini Kalo gue bercanda Gue bercandain gitu Gue bercandain Lu dari tadi kayak gini Emang lu youtuber Paling gak lu cuman 4 subscriber Gue bilang Ngapain sih lu Lu nikmatin musik lah Gue bilang gitu Sambil bercanda Tapi katang-katang Dengan dibercanda gitu Dia ada juga Akhirnya Ya lumayan lah Setengah dari yang Jadi pada gini Jadi memong Ya setidaknya kita kasih edukasi sih kan Betul Kita kasih edukasi bahwa Kadang itu Ya bukan kadang sih Itu pasti mengganggu Mengganggu kenyamanan penonton lainnya Jadi kalo misalnya ditanya Apakah ada penonton yang paling asik itu Yang gimana Yang gini Yang dia bisa menikmati show Itu tanpa mengganggu penonton lainnya Yang penting gitu sih Ya kan Itu kan Masuk ke dalam banyak hal ya Mengganggu kan Besok lecet seksual Berantem Dan lain-lain Jadi Untuk handphone juga Jadi Menurut gue Pokoknya jadi penonton yang baik Adalah yang Tidak mengganggu kenyamanan penonton lainnya Harus perhatian lah Paling gak perhatian terhadap Sekitar Gue paling demen nih Wajar Kalo sama Musisi juga Yang ngasih Apa ya Ngasih tips Atau ngasih Masukan Atau ngasih pengalaman Yang kadang-kadang Yang nonton tuh Gak kepikiran Oh iya Dari sudut kita Karena kan kita Kita memang pelaku ya Kang Bener Bener gitu Jadi gue paling seneng Jadi mudah-mudahan aja Yang nonton channel ini Yang apa nangat Episode yang nama Manji ini Banyak banget lah Yang oh iya Ternyata betul ya Dari sudut pandang kita Sebagai penyanyi juga Ada beberapa hal yang Perlu diperhatikan Gitu Thank you banget Sama-sama Kang Nanti nonton juga Kang Harman akan ada Di dua program Di channel ini Oh iya Thank you Yang udah liat Jangan lupa Lik dan subrek Bawa wadahku pergi Saat kau kembali Bawa wadahku pergi Bersamamu 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 Bawa wadahku Bawa wadahku Bawa wadahku